Interlude bersama Riki Rahim Ini gue mencoba menantang diri gue Entah nanti hasilnya gimana Ini kayak mau terjun ke jurang aja nih Gue rasanya nih Gue pernah melakukan ini Jadi gue akan mencoba freestyle Menyambut bintang tamu yang satu ini ya Semoga gue gak berlibat nih kata-katanya nih Dan tadi gue udah coba latihan di rumah Fira pun juga belum tau gimana hasilnya Jadi semoga kalian bisa menerima Apa yang gue lakukan kali ini ya Oke Fir, langsung mainkan Fir Paranois selamat datang di Interlude Episode kali ini bikin gue jadi kalut Karena harus merangkai kata-kata yang ada maksud Untuk bintang tamu yang satu ini Mari kita sambut Raben 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 Lanjutin Ben Raben Raben datang bilang permisi Disambut langsung sama Riki Gue nongol di noise live Semuanya yang nonton langsung Gue kasih high five Jangan berhenti Karena kita baru mulai Jadinya sambil duduk Kalau lo yang sambil nonton Kita semuanya sama-sama santai Anjing Gue takut Intervideo gue dijadiin Ape gitu Diulang-ulang gitu ya Dibikin rap-rap cupu nih Gak apa-apa lah Yang penting gue pernah mencoba nge-rap Keren Untuk publik sekali-kalinya Keren Gimana Ben? Keren sih Terus Kenapa lo janganin duang jam peres Gue gak expect itu justru Oh gitu? Karena Itu menunjukkan Lo punya Skill dan pengetahuan Tentang musik rap-nya sendiri Karena gue pernah Ngemuin interview yang Wah orangnya ngasal aja gitu Maksudnya gimana ngasal? Jadi Dalam rap itu sebenarnya Kita punya dasar yang berima Oke Berima Dan ketukan tempo yang sesuai Dan buat gue Beat yang tadi Itu kan si Randy MC Rosmith ya Itu susah sebenarnya Wah gitu? Buat gue susah Serius? Termasuk yang susah lah Buat orang yang gak pernah nge-rap gitu Jadi pas begitu denger beatnya Wah gila lo pake beat ini Yakin lo? Gue ngerasa gitu Karena itu cepet Terus lo bisa Rimanya dapet Ya perfect buat gue Keren sih Gokil sih Oke parnois Abis ini gue akan jadi rapper Valid Gue yang single gue Dan album gue ya Kurang satu kata Apa tuh? Yo Yo Biar valid Sebenarnya apa sih Band yang bikin lo Lo menjatuhkan pilihannya Di antara banyak sekian Pilihan musik ya Ada metal Ada Britpop Gue Britpop Oke Ada alternatif Ada rock Ada apapun lah Sekarang banyak banget Kenapa lo tipe Udah gue hiphop aja Awalnya banget Sebenarnya Yang rap pertama banget Itu kakak gue Iya Igor ya Di atasnya Ada lagi Ada lagi kakak gue Ada Cewek dia kebetulan Oke Zaman SMA dia ngerap Tapi hanya untuk Kompetisi musik Atau pentasen SMA nya dia Itu tahun berapa sorry Awal 90an Awal pas lagi naik-naiknya Pesta Rap Criss Cross Oh Criss Cross Zaman Criss Cross Karena gue inget banget Gue masih kecil Dia ngafalin lagu Criss Cross Oke Itu dia pertama Abis itu baru Abang gue Saiko G Iya Dan dia dulu Pas Zaman itu Dia malah dengerin Green Day Iya di tahun Sembilan Ya akhir Sembilan Awalnya ya Ke akhir Sembilan Green Day nya Green Day nya Pertengahan Sembilan Oh dia baru dengernya Akhir Sembilan Dia anak SMP kan Indonesia agak telat-telat Baru dengernya Akhir Sembilan Oke Bokap gue kan guru Iya Guru Rap Enggak Bukan Dia dosen Oke Nah gak tau kenapa Suatu saat Dia ngasih sebuah Print Print out gitu Untuk semua anak-anaknya Baca-baca sejarah aja Dan sejarah yang kebetulan Dishare waktu itu Tentang Martin Luther King Jr Oke Dengan perjuangannya dia Nah Itu kayaknya bertumbuh sama gue Tentang Martin Luther King Jr Terus ada Malcolm X juga Yang gue gak tau kenapa Dia ngasih aja gitu Ya Biar ada pengetahuan dunia deh Yang kayaknya Dia tau Ini tuh lo gak bakal dapet di sekolah Karena sejarahnya Orang Orang seberang Orang Amerika Di sekolah lo gak bakal dapet Dia yang ngasih Kita baca sama-sama Kayaknya dari situ gue terpanggil Terus oke Kulit hitam Kan Martin Luther King itu Memperjuangkan kulit hitam Terus gue jadi Mendalami Emang kulit hitam tuh Kayak gimana sih Ya Ketemunya di rap hip hop Terus gue jadi Masih ngerap-nggerap Plus Gue Berangkat sekolah di Amerika Tahun 2004 Oke Tahun 2004 Kakak gue yang ngerap itu Udah tinggal disana duluan Gue tinggal sama dia Tapi keseharian gue Jadi Belajar semua Apa yang selama ini Gue sukai Dan gue dalamin Disitu Oke Dan satu interview yang pernah gue Tonton Dan gue denger juga Lo bilang Pembeda lo sama Saikoji adalah Igor tuh lebih suka di rumah Kalau lo emang di luar gitu Yes Lo lebih sering main di luar Apakah itu juga Membentuk karakter lo Bahwa lo lebih Gue gak tau ya Gue belum kenal sama Igor nih Gue cuma melihat lo doang Dari gue denger karya lo juga Lo lebih Lebih Sosial banget nih Lo lebih memotret Lebih Kayak lebih Suburban lagi Lo liat gitu Apakah Itu yang membentuk juga Benar gue iya sih Iya benar banget Karena Kalau Abang gue Dia memang Ada sifat introvertnya Tapi dia juga Berusaha Karena dia sudah menjadi Public figure Sedangkan gue Selama ini Ngantor Oke Jadi gue punya Pandangan yang berbeda Dia Katakan lagi nih Dia dari Zaman kuliah Dia udah jadi seniman Fokus dengan Genre ini Sedangkan gue Dari zaman kuliah Sampai Tahun ini Di tengah pandemi aja Gue baru berani Berhenti ngantor Dan pandangan gue Jadi berbeda banget Gue pernah di BUMN Pernah di retail Konsultan Marketing Media Jadinya Itu yang bikin Berbeda kayaknya Karena kan Kalau lo ngantor Salah satu Tuntutannya Lo harus banyak Nongkrong Ketemu orang Atau mungkin Meeting-meeting Lo jadi Persepsi Jadi lebih luas Kayaknya itu yang bikin Beda deh Atau lo di Banyak berguna Jadi perspektif lo Makin banyak Bertambah ya Lo pernah di BUMN Terus ternyata Begini ya Orang-orangnya Di media Kayak begini Jadi Portret yang lo Ambil tuh banyak banget Di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Dan menariknya Buat gue Lo tuh banyak Seperti motivator Di lagu lo Ya gue gak tau Kenapa lo mengambil Lo lebih kayak Menyemangati Ada beberapa karya lo Yang lebih baik Kalau gak salah ya Lebih baik Terus juga Single terbaru Lo juga Sebenarnya itu Memotivasi orang Untuk Ya udah Lo coba aja Dulu lah Di lagu Sotoy I Am Kenapa lo memilih Seperti itu Maksud gue Ya ini mungkin Perspektif Gue juga yang Sebenarnya gue Tidak terlalu Paham dan dalam Soal hiphop Tapi kan yang gue liat Lebih banyak kulit luarnya aja Entah Itu bentuknya Drugs Banyak dibilang Disitu kan Di dalam sebuah liriknya Terus juga Cewek Club Club Yang hura-hura Tapi lo memilih Agak beda nih Perspektifnya Pertama Karena memang Rapper yang gue dengerin Dan Dari sejarah yang gue dapetin Emang mereka mainnya disitu Ternyata Oke Mereka lebih Berbicara tentang Kehidupan mereka sehari-hari Jujur dengan apa yang mereka alami Mereka toangkan ke lagu Seiring Kalau kita ngomongin Industri bisnis Ya itu memang Kemasan industri Ternyata Yang dibikin sama mereka Yang dibikin sama mereka Tapi True-nya Dari rapper-rapper yang gue temuin Mereka selalu punya Sifat ini Sifat yang Jujur dengan dirinya Kalau gue Lagu-lagu yang gue bikin itu Sebenarnya Sebenarnya Motivasi buat diri gue sendiri Oke Karena Karena gue pernah Dijutekin sama bos Oke Gue pernah Tiba-tiba Ya Sama klien Di omelin klien Oke Karena gue pernah ngerasain itu semua Akhirnya gue mencoba Bikin lagu yang memotivasi diri gue Yang Kalau konteks dengan Idola-idola gue itu Mereka jujur Oke Mereka jujur dengan This is my life This is how hard it can be Yeah The way you gotta do is just This, 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 this Itu gue tuangin juga Dan apa Gue menerapkan hal yang sama Oke Sebenarnya mungkin lebih ke situ Sampai Sampai Yang tidak disengaja Sedikit memotivasi Oke Jadi Bener-bener semua lagu lo ya Relate sama hidup lo sebenarnya Yes Bukan rekaan Ataupun fiksi yang lo bikin ya Gak pernah terjadi dalam hidup lo ya Berarti semuanya pernah terjadi dalam hidup lo nih Di lagu lagu Sebagian besar pernah terjadi Tapi Kalau tuntutannya industri Untuk harus sedikit fiksi Sok-soan Ngaku-ngaku Emang harus ada ternyata Gue menyesuaikan Oh Dan ada disitunya Iya Ini gue jadi inget kayak Adele bikin album 30 kemarin Karena kalau dia kan karena patah hatinya dia kan Iya Karena perceraian akhirnya emang semuanya rasanya relate gitu Gue langsung inget lo juga Karena lo dimarahin sama gue Gue jadiin karya nih Jadi lo bisa denger juga perjalanan hidupnya Raben Mungkin di lagu-lagu lo juga ya Ada ya Lo udah bikin satu EP EP Terus ada berapa single Ben Di dalamnya sebenarnya ada 6 track Cuma yang gue treat sampai jadi single itu cuma 2 lagu Lebih Baik dan Sotoy Ayam itu Oke Dan single terakhir ada Real Talk juga ya Ah Real Talk itu Kayaknya gara-gara pandemi deh Di tengah project lo masih bingung mau ngapain Gue bikin lagu baru aja deh Oke Real Talk itu tentang situasi Lo tuh capek mabuk Tapi lo harus dateng ke satu acara Lo harus dateng ke satu tempat Yang entah itu temen-temen kantor lo Atau mungkin event kantor lo Yang ada alkoholnya Atau mungkin tongkrongan lo Tapi lo capek Gue bikin lagu itu Gue kayak bikin lagu yang Gue capek mabuk deh kayaknya Beneran Ben Beneran Itu beneran kejadian kan Beneran Serai Pernah juga kan Terus Contoh Gue kasih contoh dikit Suasana mulai Keenakan Malam jadi rancu Berantakan Ini dengan situasi Kita udah di tempat itu Kita sebutlah di wilayah Kemang Atau Gunawarman Atau Sandopati ya Rasa ingin kabur Cari kesempatan Tapi semua hadir Jadi gak enakan Oh bener I don't feel well Can't you tell Supposed to be a good vibe But turn into hell Inginnya ini tak terulang lagi Until next weekend Did it again Malah lagi Ya oke Dan sebenarnya ada jawabannya Dari pertanyaan di lagu Rilto Kedahalnya di Soto IAM Sebenarnya kan Yes Itu lo jawab Ah udah begini aja lah Harusnya ya gitu Bener Itu menarik sih Maksud gue Gue juga ngajar sebenarnya kan Ben Gue ngajar public speaking Gue juga menemukan Banyak murid-murid gue Yang gak berani Karena Takut Yes Karena ngeliat orang Udah lebih jago gitu Sebenarnya kan di lirik Soto IAM Lo juga bilang Ya udah lah Ya Tapi Soto IAM itu Bukan lo Soto IAM Gak pake ilmu ya Bener Karena Soto IAM itu kan Konotasi negatif Ya Di saat ada Biasanya Orang yang lebih muda dari kita Atau Orang yang melakukan sesuatu Yang kita tidak sukai Kita mengucapkan kata Soto IAM itu Dengan konotasi negatif Soto IAM loh Ah Soto IAM itu anak gitu Konotasi negatif Tapi gak tau kenapa Jadinya gue bikin lagu ini Kayak eh Soto IAM itu bisa di Kita artikan positif Oke Bisa jadi wish gitu Dan Kenapa gue pake Soto IAM? Karena Anak-anak muda zaman sekarang Juga dikasih Bahasa yang baku Juga susah kan Gue kasih bahasa yang mereka suka Gitu Yang dari kacamata gue ya Dari komunitas Atau tongkrongan Kalo gue bilangin Eh lo jangan gitulah Ah yeh Gitu Tapi Lo mau Soto I Soto IAM sekalian Oh gitu ya bang Mereka malah bisa relate Itu salah satu alasan gue Pake Soto IAM nya Oke Untuk memotivasi Justru itu untuk memotivasi mereka Lo berani dulu aja sebenernya Yes Gitu kan Untuk apapun Memang ada resiko Tapi lo harus Soto I Iya Soto I Daripada gak pernah sama sekali Nyobain kan Bener Dan satu lagi menarik lagu lo Siapa? Si A Gue tunggu si A Bilang sama si A Gue tunggu di lapangan Itu sebenernya potret yang lo ambil Bukan hanya dari dunia rap ya Sebenernya Atau Gue gak tau nih Kalo di lirik lo kan Ngomong di belakang Gitu Gue gak tau menangkapinya Jangan-jangan lo ada yang sensi sama lo Terus lo balas dengan karya gitu Iya Yang sebenernya apa gimana Ben? Apa bener ada yang Lo gak suka nih Sama rapper Atau lo memotret Bahwa di kehidupan sosial Banyak yang terjadi seperti ini juga? Iya Jadi sebenernya Semuanya terjadi kebetulan Kebetulan gue dateng ke tempat Olahraga gue main skateboard Iya lo anak skate ya Gue dateng ke sebuah skatepark Pas gue dateng ada yang lagi berantem Oh gitu Ada yang lagi berantem Pas di depan mata gue Oke Dan gue gak berusaha melerai Gue hanya mendekat Eh kok berantemnya selesai Gara-gara ngeliat gue Kayaknya karena gue lebih tua Terus Cuma Gue terinspirasi dari sifat anak-anak Yang ada di tempat ini Oke Jadi dan Gue langsung kepikiran Oke Bilang sama si A Itu kayaknya sebuah Angle atau jargon Yang sering dipakai Kalau orang mau berantem Dan kesel Lagu itu Balik lagi memotivasi Untuk orang Lo punya hak Untuk membela diri lo Kalau ada yang ngomongin Gue dari belakang Lo punya hak untuk Menyadari Kemampuan lo Kalau ada orang Yang ingin menjatuhkan lo Dan setiap kali Mangung gue selalu bilang Kalau ada netizen Yang cuma bisa ngatain lo Lo punya hak untuk lawan Oke Gitu Karena Ya baik itu dengan hukum Atau emang lo samperin orangnya Cuma You have the right to defend yourself Gitu Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store Atau Play Store